Sekarang buat Gita, ke Adika sama adiknya galak gak? Tapi galaknya waktu itu galak gimana? Menurut kamu? Oma gimana rasanya dapet cucu cowok dari KAUSI? Padahal kan KAUSI udah sepe cewek. Hai guys, nah segmen Basa Basi hari ini bersama aku dan... Dan Wok Malang, Biangnya Malang... Mama Sherly sama Gita adikku, cuman gak lengkap. Ayu gak ikut, Papa juga tadi kata, Udahlah cewek-cewek aja ya. Andika juga emang lagi syuting, jadi yaudah ini bertiga aja kita. Kan kemarin-marin sering banget banyak yang nanya ke aku, Ayu dong Q&A sama Gita, sama Ayu. Sebenernya Ayu diminta sih, tapi nanti kita bikin lagi sama Ayu. Q&A mumpung masih disini yaudah, pas tadi Gita datang, langsung aja aku sebar di Instagram aku pertanyaan-pertanyaan. Untuk Gita sama Ma, dan juga ini ada beberapa buat aku. Kalau banyak teman-teman yang nanya, Gita itu sama Ayu jarang banget nongol di konten aku. Itu dulu pertanyaannya. Apa coba dijawab Ibu Gita? Silahkan. Kenapa sih, Gita sama Ayu gak pernah di kontennya KAU sih gitu? Iya. Aku sibuk di dapur, aku sibuk sama anak-anak, aku sibuk sama suamiku. Usahamu. Jadi, aku kebanyakan di rumah, urus rumah sama ada aku jualan kecil-kecilan. Iya, ada Mia's Kitchen. Jualan kecil-kecilan nih, bukan besar. Harus pesen ya. Amin, insya Allah besar. Amin, 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 amin. Gitu, jadi aku lebih banyak habisin waktu di rumah karena banyak pesenan dari orang yang harus aku... Tanggung jawab ya. Nah, nah kemarin juga beberapa kali sebenarnya aku udah minta kan ya, terus kita kepentok sama PSBB. Iya, PSBB ini, ngaruh juga ini. Gak bisa kemana-mana. Terus Ayu juga waktu itu lagi gak ada di Jakarta, jadi agak susah. Jadi bukan karena aku gak mau ngajak Gita sama Ayu di konten aku, walaupun tinggal di Jakarta. Memang waktu, kondisi, kesibukan, dan lain hal itu yang membuat gak bisa sering-sering bikin konten. Lagian, buat aku saudara itu gak harus bikin konten gitu sebenarnya. Kita bersaudara tapi... Ukurannya bukan itu, teman-teman semua. Jadi bukan, oh gak ada di konten kok sangkainnya gimana-gimana. Enggak, ukuran persaudaran itu silaturham itu tidak hanya lewat konten. Bahkan kita sering video call, kita punya di grup ada. Namanya Barjo. Grup keluarga. Grup keluarga itu teman-teman kalau mau tahu nih, kita itu komunikasinya lewat grup WhatsApp. Kita kasih nama The Bagios. The Bagios. Jadi semua interaksi keluarga ya lewat WhatsApp. Karena memang jarak yang memisahkan di antara kami dan untuk lebih mendekatkan komunikasi, ya satu-satunya cara seperti itu. Video call. Kalau misalkan usi ada aktivitas di rumah, misalkan ulang tahun, sefa, semua di-share di grup. Yang bisa datang-datang, yang gak bisa datangnya gak apa-apa gitu. Jadi bukan hanya misalnya mama lagi di Malang gak bisa datang, bahkan Gita atau Ayu pun ketika lagi gak bisa datang, ya gak masalah. Yang penting itu tadi, ukuran persaudaran itu bukan hanya lewat sharing di media sosial. Tidak sama sekali. Gak perlu kita share-share, wah lagi gimana-gimana harus tiap saat, gak. Karena bukan itu, persaudaran tuh menurut aku bukan itu. Begitupun aku sama keluarga aku juga yang di Jakarta gitu sama Umi Makai, tinggal berdekatan aja. Gak tiap minggu juga ketemu gitu ya. Karena kan udah punya kesibukan masing-masing. Jadi harap pengertiannya ya para netizen yang Budiman. Nah ini banyak banget pertanyaannya, aku akan pilih ya. Gak semuanya karena ini banyak saking banyaknya. Oke. Pertama Oma, Oma sampai kapan ada di Jakarta sama Opa? Sehat-sehat terus ya Kak Usi sama Oma-Opa? Ya Alhamdulillah. Ini di kondisi yang seperti ini. Oma sama Opa memang sebenarnya sih udah beberapa bulan yang lalu ketikin ke sini. Tapi karena pandemi ini menjadi halangan terkuat untuk Oma sama Opa gak bisa kemana-mana. Naik pesawat juga takut ya Mak? Takut. Makanya kemarin, udahlah pokoknya Nawa itu pengen peluk cucu terutama kelahiran Saka ini yang boleh dibilang. Spesial karena cucu cowok jadi Oma sama Opa memberanikan diri. Itu pun tidak naik pesawat, bawa mobil sendiri, setir sendiri dan gak turun-turun makan aja di mobil, bawa bekel. Karena apa? Takut. Karena bakal ketemu cucu-cucu supaya tetap kondisi sehat. Nah kemarin begitu datang sama Usi langsung direpit test. Iya. Gitu kan? Repit. Direpit dan hasilnya negatif. Negatif sehingga bisa lebih leluasa karena tidak menyebabkan cucu-cucu nanti risikonya luar biasa juga. Dan memang sekarang itu kan sebenarnya Covid itu bukan hanya tentang diri kita sendiri ya Maya. Tapi bagi orang lain juga. Kita harus menjaga ke orang-orang. Makanya aku tuh anti-wanti banget apalagi umur-umur mama, papa, umi, kai. Aduh. Itu kan yang katanya rentan banget. Jadi ini juga harus saling jaga. Sebenarnya sih bukan kita lebay atau gimana. Kita harus saling menjaga lah. Ini juga buat teman-teman di luar sana. Ayo tuh angka Covid makin naik, makin nambah. Udah ikutin anjuran pemerintah dulu. Stay at home. Kalau bisa sih bisa mungkin di rumah. Terus masker. Bersih-bersih vitamin. Terus jujur. Kalau misalkan benar-benar sakit. Jangan ditutupin. Biar orang lain tidak mendekat ke kita. Kita juga menjaga orang lain supaya tetap sehat. Jadi yang OTG kemudian gak jujur supaya tidak dijauhin oleh teman-teman. Tidak dijauhin oleh keluarga. Nah justru itu menyebabkan pemicu baru. Betul. Itu. Budosan lagi ngomong. Teman-teman. Bukudosan nih. Bukan naik. Terus kalau tadi apa? Oma sama opa sampai kapan di sini? Sampai puas. Sampai puas. Sampai kangennya hilang. Sampai puas. Bercengkramah dengan cucu-cucu. Dan kebetulan juga. Oma untuk semester ini ngajarnya bisa online. Sehingga saya bisa ngajar di mana aja. Bahkan tadi sebelum Q&A ini sedang ngerjakan rencana pembelajaran semester untuk mahasiswa yang akan masuk di semester ini. Tuh. Oma tuh masih jadi dosan. Di mana, Ma? SD Malang Pusyesuara. Puncyesuara. APM Malang. APM. Jadi selama di sini, kalau siang main sama cucu-cucu, kalau cucu-cucu sudah mulai capek, sudah diketeaknya mamanya, mamanya buka laptop, mengerjakan tugas, kampus. Ngono toh. Penghaten. Penghaten. Oke. Ini sekarang buat kita, Kak Andika sama adiknya galak gak? Apa? Andika sama adiknya galak gak? Dulu galak. Galak. Dulu galak. Dulu galak banget aku saksinya. Dulu. Itu dulu. Dulu. Tapi galaknya, karena dia amanah juga sebagai kakak tertua. Kakak tertua laki-laki, adiknya dua perempuan, teman-teman. Jadi ngejaga banget. Apalagi waktu kita di Jakarta ya, nak ya? Wah, galaknya itu. Dulu Gita ini sempat, apa ya, sempat dulu punya prestasi di entertain, gitu. Pertama apa, nak? Gadis sampul ya? Wah, gadis sampul. Gadis sampul. Nah, karena gadis sampul dapet, harus ke Jakarta. Nah, otomatis Oma menyerahkan pengawasan ke kakaknya, Andika. Wah, Andika memang protektif banget, gitu loh. Sanggeng bangetnya, sampe kebangetan. Keren banget. Kebangetannya. Sering dimarah ini. Aku saksinya seolah waktu itu. Tapi menurut aku ya sebagai seorang laca. Kalau arah sih enggak. Karena mukanya itu loh. Dia mah bukan, dia mah sampai sekarang juga begitu. Iya. Jadi kan kalau teman-teman pasti udah sempat denger ya dari beberapa vlog, Andika itu kalau enggak kenal, kalau enggak moodnya baik, itu tuh orangnya tuh bener-bener yang ditekuk-tekuk mukanya. Tapi kalau udah memang moodnya lagi enak, yaudah kalau saya sebagai istri mah udah ngerti. Kamu juga udah ngerti kan, gitu. Insya Allah. Insya Allah. Tapi galaknya waktu itu galak gimana? Menurut kamu. Cerita, cerita gitu. Biar netizen tahu. Kalau galaknya gimana sih? Enggak yang gimana-gimana sih. Cuma cuman diem. Diem. Lebih cenderung diem gitu. Kalau aku ngelakukan kesalahan atau apa gitu. Misalnya enggak cocok di dia, enggak ngomong, enggak negur. Itu yang bikin agak, kenapa sih ini orang? Kayak patung dingin katanya. Kalau misalkan ada apa-apa, kan wajar ya namanya ada perempuan yang kadang. Aku kan pengen ngobrol gitu. Terus seringnya sharing sama mama kan. Semenjak di Jakarta, pulsa buat nelfon mama cepet abisnya gitu loh. Zaman dulu belum ada WhatsApp call lagi? Belum. Masih pakai pulsa. Jadi, aduh kok pulsa cepet abis kalau nelfon mama ngobrol masalah sekolah, masalah apa. Pokoknya urusan apa-apa. Coba ke kak adika. Mas, aku ada ini, ada itu. Ya urusan dihwya. Aduh, ya Allah. Sampai segitunya. Jadi tiap mau ngobrol anget gitu, agak susah nemu waktunya. Emang pembawaannya dia juga begitu sih? Biar sekarang sama-sama, sama-sama mas biar tau. Dulu kita itu sering ngomong ke mama apa. Mas itu kok gak kayak masnya temenku sih. Ya itu. Ya itu. Saya ingin kalau misalkan, apa, ngeliat temenku punya kakak cowok gitu. Sama kakaknya, wah bercanda-bercanda. Terus curhat, bang aku gini bang, aku gitu bang. Pembawaannya beda, ya. Kok aku gak bisa ya? Kenapa nih aku bisa kayak gitu ya? Ya karena itu ya, karena menurut aku memang pembawaan orang emang beda-beda. Tipikalnya. Orang beda-beda. Ada yang bisa. Cuman kak adika itu ngawasin, tetep ngawasin. Ngawasinnya menurut aku protek banget, malah selalu ngawasinnya sangat. Jadi aku seolah-olah sering denger kan, kalau lagi ngaduin, Gita ini, 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 ini. Ya aku kadang ngerasa, aku juga cewek sendiri, empat cowok. Aku digituin juga kan sama adik kakakku digituin. Jadi aku ngerasa, yang waktu itu Andika lakuin, ketakutan-ketakutan dia, menurut aku wajar. Apalagi ini di luar kota, di luar rumah, di luar Malang kan. Kalau ada apa-apa sama adiknya, yang ketumpuan, eh, eh, yang ketumpuan soalnya takutnya dia, gitu. Tapi, selain itu ada lagi, Kak Dika enggak? Ya, itulah. Gitu. Andika pertama, jangan kan sama adiknya mas, saya aja begitu. Kebalik. Aduh, sama. Jangan kan sama kau, sama aku aja begitu. Kebalik ya. Kebalik sama aku aja. Ini orang kenapa, kalau lagi diem, diem aja. Terus kalau lagi ceria, ceria. Makanya yaudahlah, akunya mah udah hatam. Ya sudah. Ya, Andika pertama, oke. Hatam ya? Udah hatam banget. Jangan ke kamu. Ke mama juga gitu. Jangan ke kita, aku juga begitu. Kalau pas lagi ngamut. Kalau ngamut, enggak bisa, dia enggak bisa ditolak kalau lagi ngamut. Tinggal gimana orang di sebelahnya aja yang memang bisa mengerti, gitu ya. Betul. Oke, terus. Nih, yang sama-sama, yang sama-sama aku enggak usah bayar. Eh, enggak usah ngomongin ya. Oh, beda usia. Ke Gita berapa tahun ya, kan Andika? Empat. Empat ke Ayu? Empat. Sama. Jadi, lapan ya? Iya kan? Iya. Kalau itu lapan. Oke. Oma empat tahun, empat tahun itu baru. Baru melahirkan. Baru melahirkan. Karena Oma punya, Andika, empat tahun kemudian Gita, empat tahun kemudian Ayu. Oke. Nah, Adika-Andika yang satu lagi kok jarang tampil sih. Siapa? Seayu. Ya itu tadi. Semuanya punya kesibukan masing-masing. Ayu pun kemarin tuh sempat nemenin suaminya sekolah di luar. Ayu juga kemarin tuh sempat ke Malang lama. Sama sih, aku juga sempat nanya sama Ayu, sama nanya sama Gita. Cuman, kita kepentok lagi sama kesibukan, PSBB, dan lain hal. Jadinya gak nongol. Gitu. Belum nongol. Nantinya nanti juga kemarin kan udah sempat nongol tuh. Ya kan? Di sini. Terus. Oke. Masa kecil, anak-anaknya Oma yang sampai sekarang masih terkenang tuh apa? Dari Gita, Ayu, sama Andika. Ya, yang masih terkenang di Oma ya, kelucuannya dulu masih kecil-kecil. Kan memang seneng ya, ngumpul gitu. Dasarnya juga Oma seneng sama anak kecil kan. Ya, biarpun anak tiga ini agak nakal-nakal. Terutama dari tiga anakku itu yang spesial dia. Kenapa dia? Soalnya paling ini, paling kreatif. Anaknya Oma yang paling kreatif dulu ini, Gita. Jadi inisiatifnya itu ada aja gitu ya. Tapi di rumah kalau gak ada Gita sepi dulu. Soalnya dia yang bisa buat semua orang bisa ketawa. Apa aja kreatifnya ada gitu. Yang terkenang lagi masa kecil mereka itu, ini berdua sama Andika suka ngerjain si Ayu. Oh, Ayu kan paling kecil tuh. Jadi itu dibodoh-bodohin. Kalau punya makanan dibodoh-bodohin. Terus apa itu, Tuhan mandi ya. Mandi air hangat kan. Mandi udah musim-musim dingin gitu, Gita. Mandi air hangat. Andika itu yang paling atas megang gayung. Nah oke. Ya, megang gayung. Ayu dibawa sendiri. Kemudian nomor 2-nya Gita dibawanya gitu. Jadi dia paling dapet air yang paling kotor. Kamu sisa sambun dari masnya turun ke Gita. Turun ke Ayu. Ya Allah. Jadi di Malang kan tuh dingin banget kan. Ya, masak air sama? Iya. Dulu masak air. Dulu belum ada itu. Belum ada apa namanya? Penghangat. Penghangat. Iya bener-bener. Jadi isengnya Gita ya. Yang sekarang paling diem keliatannya Gita payu. Yang sekarang sih biasa. Biasa aja. Kalau dulu tapi yang paling iseng Gita. Terus ini kalau lagi mandi, Tik. Lama di kamar mandi. Taruhnya apa? Nyemplung gitu. Nyemplung di bak mandi ini. Ngajarin. Arinda Gita itu ya. Berenang. Berenang. What's apa itu? Tunggu bentar. Nih aku mau nanya lagi tadi. Tenang. Mana sih? Mana sih? Oh. Tunggu. Tunggu ya guys. Harap maklum ya guys. Ini soalnya. Saya tidak mau disini. Taruh guys. Wesh. Wesh. Wajah. 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 Tanggung jawab, Oma masih dibutuhkan di kampus, aktivitas di kampus, masih ada aktivitas ngajar, masih laku, masih kepake otaknya Oma, tenaganya Oma untuk memberikan manfaat ke orang lain gitu teman-teman. Jadi Oma masih punya tanggung jawab, makanya Oma belum bisa meninggalkan kota Malang untuk bergabung ke Jakarta ya, karena Oma masih pengen lah punya karya dan bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu. Terus tadi gini, Oma kenapa sih bisa sayang banget sama menantunya sama kak Usi kan biasanya mertua gak begitu deket sama mantu, gimana Oma? Aku jampe-jampein guys, didukunin. Teman-teman, semua itu urusan hati ya, kalaupun ada pertanyaan kenapa kok bisa deket sama menantu, dalam konsepnya Oma itu, menantu itu anak-anak juga. Kalau tadinya aku punya anak tiga, setelah anak-anakku berkeluarga semua, anakku ya jadi enam. Tanya nih juga sama suaminya, sama suaminya Gita. Tunggu, tunggu. Tunggu, gak apa-apa ini biar natural aja. Biar natural aja, biar natural aja ini biarin natural aja. Sama suaminya Gita, ya sudah anggap juga bukan menantu, tapi anak. Sama suaminya Ayu juga begitu, sayangnya Ayu gak ada. Gimana nak perlakuan mama ke suamimu? Seperti menantu? Ya sama kayak anak sendiri. Nah kayak anak, jadi seperti itu. Gak ada menantu, gak ada anak sendiri. Jadi semuanya, ya sudah dianggap anak gitu. Sama, Kak Usi juga begitu. Sama. Ya jadi bukan apa ya, bukan dibikin-bikin gitu. Memang ada kamera, gak ada kamera ya begitu gitu. Gak ada sandiwara. Gak ada sandiwara. Keluarga kita tuh, ya Alhamdulillah sejauh ini. Oh iya, oh iya kenapa? Ini aku diapain sih. Bentar susu ya. Oh susu, susu. Gak apa-apa aja. Kemarin kan ada yang nanya, kok mana nih nangisnya? Nangisnya, nih dia nangisnya. Tangki yuki lak kicuk. Tangki yuki lak kicuk. Tunggu ya, ambil minta asi ya guys. Minta asi yang udah, oh kicuk ya. Wah ini kenapa? Tanggiluk, kiluk. Oh ini? Nah, ganteng tak. Oma gimana rasanya dari pecucu cowok dari KAUSI, padahal kan KAUSI dan Pak Cewek. Apa alasan Mama sama Papa Wedi mencintai KAUSI dan anak-anaknya, walaupun kan itu bukan sedara? Nanti sih. Ini apa yang aku baca ya, biar Mama ngomong. Sub indo by broth3rmax